Butuh tak kurang 50 putaran untuk menembus kedalaman sekitar 50 meter. Sementara, kedalaman sumur minimal 200 meter. Nombros sebenarnya berarti mengebor. Tapi nombros yang satu ini hanya membuka kembali jalur sumur yang sudah tersumbat tanah dan lumpur. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ya dengan ditombros alias dibor. Bor manual yang digerakkan dengan otot berbahan bakar nasi. Kalau bapak-bapak yang disini supaya gak pusing itu gak boleh lihat ke bawah ya Pak ya. Lihat kiri kanan. Emang gak pusing ya Pak Rasidia? Enggak. Enggak rancis juga pusing. Terus kenapa ini nariknya mesti pake orang kayak gini gak pake mesin aja Pak? Enggak cukup bayar orang anak. Enggak semua mesin juga. Enggak ada mojanya. Jadi karena belum berproduksi, belum ada penghasilannya. Makanya ini dilakukan pake tenaga manusia dulu gitu ya Pak ya. Nanti kalau ada produksinya baru pake mesin. Butuh tak kurang 50 putaran untuk menembus kedalaman sekitar 50 meter. Sementara kedalaman sumur minimal 200 meter. Berarti tambah pusing pastinya. Biasanya sebelum beroperasi, para penambang mengadakan selamatan terlebih dahulu. Anggota kelompok, kerabat juga handai tolan dikumpulkan. Kemudian doa-doa pun dilapalkan. Biasanya selamatan kayak gini tuh dilaksanakannya pada bulan suro dalam penanggaraan jawaban. Gak kadang kalau gak jarang kalau pemilik sumurnya itu lagi ada rezeki lebih. Mereka memilih ke atas selamatan kecil. Sebagai wujud syukur kepada Engkuasa. Salam berdoa untuk pelacarannya lagi. Kita bersyukur lagi ada di sini. Dan yang paling ditunggu-tunggu pastinya saat penganan lezat ini dibagikan. Terima kasih ya Pak. Semoga rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Lalu bagaimana nasi minyak yang sudah ditambang ya? Minyak dari kerak bumi yang masih bercampur air dan rupa-rupa mineral lain dialirkan ke bak-bak tenang bunga. Terima kasih. Amin. 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 Amin.